Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai bank network dan juga tentang aset cryptocurrency ya yang disini sebagai bentuk informasi yang sangat penting sekali kepada para rekan-rekan terkhusus para peonir-peonir yang ada di negara Indonesia dan disini saya ingin membahas tentang daftar bursa crypto resmi dan legal di negara Indonesia teman-teman ini sebagai bentuk informasi kepada rekan-rekan semuanya ya dan silahkan disimak informasi ini sampai akhir dan jangan disikip-sikip agar rekan-rekan tidak salah paham ya dan agar bisa mengetahui informasi secara utuh ya oke rekan-rekan dan disini aset cryptocurrency ini bisa diperdagangkan di negara Indonesia ya dan untuk lebih menjaga keamanan disini sudah ada 25 bursa crypto yang sudah resmi terdaftar di Bapeti ya dan disini bursa crypto sudah mendapatkan izin dari Bapeti teman-teman jadi lebih aman ya karena disini sudah memenuhi syarat dan perlindungan konsumen jadi untuk rekan-rekan yang berdagang di 25 bursa crypto yang sudah resmi di Indonesia ini dijamin ini sudah aman ya teman-teman yang mana bila mana terjadi kerugian-kerugian ini sudah diminimalisir teman-teman artinya disini tidak ada scammer ya di dalam 25 bursa ini teman-teman dan disini hanya sebagai bursa ya sebagai bursa atau tempat untuk jual-beli cryptocurrency teman-teman dan disini ada keterangan teman-teman bursa crypto yang mendapat izin dari Bapeti akan lebih aman karena para bursa crypto harus memenuhi sejumlah aturan perlindungan konsumen jadi bila terjadi masalah di kemudian hari ada pihak yang akan bertanggung jawab kemudian di Indonesia pengawasan perdagangan aset crypto berada di bawah Bapeti ya ini sebagai bentuk informasi yang sangat penting sekali informasi yang paling dasar ya teman-teman tentang cryptocurrency ya kemudian lembaga ini juga menerbitkan daftar aset crypto yang bisa diperdagangkan di Indonesia secara resmi ya jadi di dalam bursa gufta crypto tersebut itu ada daftar aset crypto yang bisa diperjual-belikan teman-teman kemudian disini sebagai bentuk informasi ya disini ada update teman-teman ada 383 aset crypto ini yang secara resmi bisa diperdagangkan atau diperjual-belikan di Indonesia ya dan semua aset crypto tersebut sudah memenuhi sebagai syarat yang telah ditentukan teman-teman dan beberapa bisa diperdagangkan di Indonesia ya diantaranya seperti bitcoin, ethereum, solana, luna dan lain-lain teman-teman ini bisa secara resmi diperjual-belikan ya di Indonesia melalui bursa-bursa yang resmi teman-teman kemudian sebagai bentuk informasi bahwa Bapak Petit telah mencatat ada sekitar 12,4 juta orang ini menjadi investor crypto di Indonesia ya ini menurut data investor pasar modal yang hanya di angka 8,1 teman-teman jadi disini sudah melampau ya jadi untuk update hari ini sampai sekarang ya disini sudah ada lebih dari 12,4 juta investor crypto di Indonesia teman-teman artinya sudah ada sebanyak 12,4 juta ini ya warga Indonesia yang sudah bertransaksi cryptocurrency teman-teman mungkin teman-teman menjadi salah satunya ya jadi disini disebut sebagai investor teman-teman orang-orang yang memiliki aset di dalam cryptocurrency ya seperti bitcoin, ethereum, dan lain-lain kemudian komentar perdagangan mencatat ya nilai transaksi aset crypto di Indonesia disini pada tahun 2021 disini tembus 859 triliun teman-teman sedangkan dalam 2 bulan pertama di tahun yang 2022 ini ya ini sudah berhasil mencatat 10% kenaikan teman-teman artinya disini sudah mencapai 900 ya 900 triliun lebih teman-teman nah ini transaksi aset crypto di Indonesia teman-teman sepanjang tahun ini ya ini sangat mantap sekali teman-teman sangat fantastis ya jadi hampir 1000 triliun teman-teman angka yang berhidar di dalam mata uang cryptocurrency di dalam bursa-bursa yang resmi di Indonesia ya nah ini sangat tinggi sekali ya angkanya ya kemudian disini juga sebagai bentuk informasi ya untuk rekan-rekan yang bermain crypto di dalam bursa ini ya nah ini teman-teman juga jangan lupa untuk selalu membayar pajak tambahan atau PPN teman-teman kemudian disini sebagai informasi bahwa 25 bursa crypto yang resmi dan regal ya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya teman-teman yaitu ada nanofest.io ya ini merupakan bursa crypto kemudian PT Kagum Indonesia kemudian PT Digital Azad atau toko crypto ya dan mungkin teman-teman yang lebih familiar adalah seperti toko crypto kemudian juga ada Indodark dan ada pintu ya teman-teman pintu kemana saja ya ini yang mungkin teman-teman gunakan ya untuk exchanger yang resmi di Indonesia teman-teman dan sebagai informasi ya tadi sudah saya bahas bahwa ada sekitar 383 aset crypto yang resmi yang bisa diperdagangkan dalam bursa-bursa ini teman-teman dan kemudian nanti untuk PINETWORK ya untuk PINETWORK nanti ketika sudah listing semoga saja nanti bisa listing di dalam 25 bursa yang resmi di Indonesia ini teman-teman nah nanti ketika sudah open my net ya kita nantikan saja pergerakan dan perkembangan daripada PINETWORK ini teman-teman oke rekan-rekan dan disini sebagai bentuk informasi tentang perkembangan PINETWORK ya beberapa waktu yang lalu saya pernah update bahwa PINETWORK masuk 10 besar cryptocurrency yang trending di dalam Twitter ya yang sudah diikuti oleh lebih dari 1,5 juta pengikut dalam Twitter teman-teman dan disini ada info terupdate lagi ya di dalam Twitter crypto terbesar ke 9 dan masih tumbuh dengan kuat teman-teman dan disini PINETWORK mengalami kenaikan teman-teman atau mengalami lonjakan ya di dalam Twitter teman-teman dari peringkat 10 menjadi peringkat 9 dengan diikuti lebih dari 1,63 juta ya jadi disini para orang-orang yang menggunakan media sosial Twitter ya teman-teman disini banyak sekali yang mengakses tentang PINETWORK ya dan PINETWORK semakin viral teman-teman walaupun sampai saat ini untuk yang di Indonesia disini masih sedikit mengalami kendala-kendala dalam hal teknis dan regulasi ya di dalam masalah PINET tertutup ini teman-teman dan nanti ketika sudah listing atau open PINET ya kita nantikan saja nanti PINETWORK bisa menjadi aset digital teman-teman yang bisa launching atau rilis di dalam bursa-bursa cryptocurrency ya secara global tentunya teman-teman dan ini sangat mantap sekali ya disini nomor 9 1,63 miliar pengikut atau follower teman-teman di dalam Twitter ya dan ini akan terus bertumbuh teman-teman nah sedangkan PINET atau ini ya BNB ini sudah diikuti udah 9,36 juta teman-teman PINETWORK ini masih belum rilis ya atau belum open my net dan disini pengikutnya sudah sangat besar sekali ya artinya disini untuk komunitas PINETWORK itu tidak main-main ya merupakan sebelum besar komunitas terbesar di dunia untuk cryptocurrency sampai saat ini ya nah walaupun PINETWORK-nya itu masih belum listing teman-teman ini membuktikan bahwa kesolitan dari para komunitas PINETWORK ini ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya dan juga minat dan antusias para peonir-peonir baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di berbagai negara teman-teman oke rekan-rekan saya rasa ini bisa menjadi suatu informasi dan semangat para rekan-rekan semuanya dalam klik tepilnya ya semoga nanti PINETWORK bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan roadmap dan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh core time ya teman-teman dan sesuai dengan white paper-nya ya kita tunggu dan kita nantikan saja update-update informasi terbaru tentang PINETWORK ya rekan-rekan sekian dulu konten dari saya jika rekan-rekan suka silahkan klik like dan jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya dan saran dari saya berkomentarlah sesuai dengan tema dan berkomentarlah sesuai dengan akal sehat ya nah itu saran dari saya dan jangan lupa di klik subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati